Hai asyik dan kek kali ini bersama bapak kailah ya udah lebih baik sudah lama tidak berjumpa berjumpa di panggung official kita nge-cash divisi qualifier match kedua kalahari berarti tadi ada rimu gue gila banyak ya apa lanjutannya kita itu terus aja ya dimana ronde kedua akan berada di kalahari drop zone nya juga kalau boleh gue bilang ini masih drop zone yang kamentings banget beda cerita tentang blue zone yang akan sedikit bergeser ke arah foundation dan foundation ini gue selalu ngeliat Dewa United itu masih bermain di foundation atau The Maze biasanya karena The Maze mungkin udah ada orang makanya dia lebih milih foundation gitu dan sekarang kita lihat bayfrontnya udah ada dua tim yang sedikit berdekatan Pak ini kalau gue ngeliat peran dari masing-masing player-nya pelatih atau dari dari benar-benar short callernya ini bagus banget mereka udah sama-sama tahu kalau misalkan drop zone itu ada di tempat masing-masing enggak ada yang benar-benar fight di early game kecuali Bigetron aja itu cukup berdekatan di daerah bayfront yang artinya gua rasa memang mereka saling menganalisa drop zone masing-masing nih ini menjadi next level dari gameplay para tim-tim esports yang mau masuk ke divisi satu betul jadi buat teman-teman survivors juga yang emang pengen menjadi player kompetitif lu pembacaan drop zone musuh lu juga harus pelajarin gitu konten-konten edukatif juga banyak bahkan ofisial aja kemarin sebelum ada divisi qualifier sempet ngelik atau ngasih teasernya tentang prediksi drop zone-nya gitu ya itu dia bisa dipelajarin jadinya Pak ya bisa dipelajarin nggak ada yang nggak mungkin gitu cuman ya kalau kita balik lagi ngomongin game battle battle royale ya kan atau battle ground ini kan bisa dibilang kayak ada 12 tim atau 11 tim yang bermain sekarang yang mereka juga punya empat otak yang berbeda artinya 4x11 udah cukup banyak gitu mereka bisa berubah kapan aja tapi tetap bisa diminimalisirkan kalau kalian pelajarin secara karakteristik atau moving dari tim-tim tersebut ya sias dan ngomongin juga teman-teman dari sebelah tim yang akan bertanding di divisi qualifier ini itu juga merupakan player-player yang menurut gue memang sudah sepantasnya ada di sini dan layak bisa gue bilang karena kalau ngomongin ini kayak misalnya Dewa United deh atau Dewa Ubed ada ya Ren Erzel dan juga Renz ini merupakan player-player lama yang dari hari ke hari bulan ke bulan itu terus membuktikannya kan dia ikutin ikutin scrim online terus juga turnamen-turnamen offline dimanapun tempatnya dijabani didatangin gitu kan ya dan ini menjadi sebuah pembuktian kalau misalkan mereka benar-benar serius untuk mendapatkan slot selanjutnya tapi kita tahan dulu karena udah udah-udah lagi di sini ya ada teman-teman dari Bigetron dari Rebevere yang sempat terpantau oleh teman-teman dari Kings e-sports gimana ternyata sang captain atau coach masih sempat ya ikutan isi roster ya karena menurut lagi ya turun lagi turun gunung nggak apa-apa ya kan mungkin itu persiapan dia kalau seandainya emang dia masuk ke divisi satu mungkin sempat ada isu pengen jadi coach tapi kita bakal simpen dulu karena masih ada teman-teman dari Bigetron yang terlihat terdeteksi dan sudah terponis posisinya oleh teman-teman dari Kings mulai coba langsung kaya setup dilakukan dengan satu follow-up dari ada satu orang diks dengan emagis eventnya juga dibuka time turner atau dua orang dari Bigetron terpapar habis menyesakan info ya dengan MP40 dari jarak sejauh itu saat tidak mungkin tentunya pak udah langsung dirasai oleh diks sama rules dari samping juga lihat ada raf langsung luar derdo raja Bigetron kali ini nggak punya punya kesempatan dan Bigetron beat harus tereliminasi iya harus tereliminasi dan cukup puas di posisi ke-11 tadi gua bisa bilang satu makro yang sangat amat baik dari tim Kings dimana mereka setelah tahu ada satu orang yang terkenak down coba membaca pergerakan arah Bigetron kemana dia coba bergerak langsung mereka tahu ini menjadi 4 lawan 3 mereka langsung memutuskan untuk pakai launchpad masuk ke daerah pertahanan lawan dan membuat satu pergerakan yang tidak dibaca oleh musuhnya dimana kita bisa lihat sendiri tadi yang enggak bener-bener nggak sadar kalau di belakangnya ada musuh yang udah menggunakan satu jahat senjata yaitu grapple hook dan akhirnya harus terjadi surprise attack dan menjadi 4 lawan 2 yang ini menjadi kesulitan untuk Bigetron keep up di round-round selanjutnya karena di game pertama mereka kurang maksimal game yang sekarang juga nih ajis van yes itu menjadi sebuah PR yang mungkin cukup berat untuk dilakukan di game selanjutnya tapi tentunya untuk para pendukung dari Bigetron beat tetap berikan dukungan terbaiknya dan jangan jangan saling menjatuhkan seperti biasa inget dukung boleh tapi jatuhin jangan gitu dan kita juga punya MVP dari game sebelumnya yaitu Rimo Xers dengan total perlahan kill empat part kill dan juga damage yang cukup banyak yaitu sekitar 1580-1580 kalau kita comfort ke darah cuman ada 200 artinya itu demikian cukup besar Pak tapi kita tahan terlebih dahulu karena ada NXL yang udah natakin tim the prime nih Pak was the prime yaitu Sintai disana harus jatuh menjadi korban pertama dimana udah ada temen-temen dari NXLiga game yaitu Kiba juga disini akan mencoba dari diri sambil memaksir keadaan mengingat juga di sampingnya masih ada tim-tim lain yang mungkin mereka sudah sadari akan segera bersinggungan juga kalau seandainya mereka tetap stay disana dan memberikan presence di tempat-tempat yang emang cenderung mudah untuk diskup Pak ya betul dan sekali lagi kita ngeliat satu Marco yang cukup bagus dari NXL ya mereka coba ngeliat tadi udah ada satu orang yang terkenak down dan mereka coba moving predik lagi kemana musuh bakal berada dan sekarang ditambah ada satu pergerakan dari sang cepu ya udah memperlihatkan kalau di bawah ada musuh lagi yang membuat NXL sendiri gak mau terlalu gambling untuk ngeras walaupun di bawah cuma ada dua orang aja Svan iya karena kalau ngomongin ngeras dari lu atas terus lu turun ke bawah agak beresiko dan agak merepotkan Pak satu lu turun gunung sometimes lu gak bisa loncat kayak lu langsung ke bawah belasan turun dimana itu ada tambahin fall damage ya kan terus yang kedua ngebuka gluolnya jadi tidak semudah itu juga gitu dan ketika orang turun biasanya trigger disiplinnya pas turun gunung lu suka loncat biar turunnya jadi lebih cepet tapi ketika lu loncat buat buka gluol lu malah sama aja ngasih badan lu ke musuhnya untuk free hit gitu ya betul dan bisa jadi karena lu lompat itu nembak ke arah kepala itu jadi lebih mudah Pak benar 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 jadi itu sebuah pelajaran berharga juga dan kita bakal melihat dulu disini untuk sementara dari standing top 11 kita dimana seperti yang tadi sempat kita mention game pertama diamankan oleh Rimo Arjuna sampai akhirnya Rimo Arjuna punya sekitar 27 poin beda cerita sama Dewa United Esports yang juga cukup mengkoleksi kill banyak Pak ada 17 poin eliminasi artinya cuma terpaut 10 poin eliminasi aja ini gak menutup kemungkinan kalau misalkan Iko dan juga Dewa United sendiri ketika mereka bisa memanfaatkan situasi seandainya Rimo bisa tumbang di early game ini bakal langsung menjadi berubah keadaan yang sangat amat cepat gitu Pak karena 10 poin itu ternyata gak terlalu jauh ya karena kalau kita ngomongin 10 poin itu literally kalau musuhnya langsung di ending di awal atau posisi 10 atau 11 yaudah that's it gitu bisa banget buat dikejar nah kita beralih sedikit ke arah The Pillars dan juga GRC ini merupakan salah satu komponen favorit dari tim The Pillars ya beberapa turnamen gue udah pernah nonton dan ini menjadi checkpoint kedua mereka dan di depan ada GRC juga ini cukup unik karena gue jarang banget ngeliat The Pillars ini ketemu sama GRC ya udah jarang maksudnya udah jarang gue malah lebih sering ngeliat The Pillars di beberapa turnamen terakhir ketemunya sama Siren Pak ya itu dia iya karena dropzone-nya emang agak-agak berdekatan juga di beberapa tempat agak mirip juga cuman karena emang Sirennya sendiri udah qualified to divisi 1 ya kan jadi mereka bisa dibilang lebih bernafas lega sedikit ya kan tapi enggak untuk kali ini karena ngomongin circle juga terlihat cukup slow tempo kali ini tapi yang emang sangat disayangkan adalah tadi Big Gathering harus pulang menjadi tim ke-11 yang harus kembali ke lobby iya itu dia tapi di lain sisi Aji Sven udah ada yang terkenak down oleh seorang Eko Dudes nampaknya uh bakal cepat langsung dilakukan upaya ras ternyata dan happy bersama banana sepertinya tidak happy dan tidak menjadi banana karena dia harus kenak down dua orangnya dan menyisakan Aji WKW dikit lagi menjadi WKW WKW bakal cepat dibuka juga dulu keluar seperti tanda diri enggak, enggak bisa, enggak bisa posisinya karena dibilang ada pilar dan seperti yang gua bilang ada MXD disana dengan satu parafalnya si Raja Fastur sudah langsung meng-confirm kill dari temen-temen yang sempat tadi dibanta ya iya ngomongin MXD sang Raja Fastur apakah dia bisa menjadi sang Raja divisi 1 kalau luas dari sini ya berawal dari Raja Fastur ya kan ini bakal jadi cerita yang menarik dan cukup menginspirasi orang gitu lu jangan menyerah lu terus berkembang walaupun emang awalnya dari Fastur kalau lu emang di surf nanti lu bakal nemuin waktu lu bersinar Pak ya itu dia dan kita bakal membahas sedikit tentang dua tim yang memang benar-benar lagi ngotot banget gameplaynya ada Dewa United dan juga ada Iko nih Aji Sven gua rasa kalau misalkan keduanya memutuskan untuk saling serang seperti behavior tim-tim Indonesia ya ini bakal menjadi kesulitan untuk keduanya betul dan itu malah menjadi jatohnya jurang untuk keduanya karena ngomongin mereka berdua merupakan adalah tim yang lagi ada di pemuncak-pemuncak kelasemen akan sangat tidak bijak ketika lu udah di top tier atau top kelasemen tapi lu harus menggamblingkan diri lu ya kan untuk berpotensi tergeser menjadi tim ke sembilan tapi setelahnya ternyata udah ada temen-temen dari NXL Liga Game disana udah ada 10 VG yang juga berhasil dapetin satu orang Kimmich ternyata dimana Randy juga harus habis hilang begitu saja di N menyisahkan Anaf dan juga seorang Egghurst dan ini artinya NXL Liga Game juga akan bergerak dimana mereka juga akan bertemu sesaat lagi oleh temen-temen dari The Prime di arah atas bakal cepat ditetakin dari arah kejauhan NXL Liga Game udah boleh pay attention lebih jauh lagi dan lebih aware lagi karena Ana Merta yang berhasil dapetin satu 10 VG Deadpool decoder jatuh turn up down menyisahkan Jar dan juga Kiba yang harus melarikan diri menang diri tapi ternyata udah The Plan B dan juga Escape Plan yang sudah disiapkan oleh temen-temen dari The Prime yang harusnya gak bakal luput dari pantauan temen-temen The Prime Yes itu dia karena NXL tersisa 2 orang mereka coba masuk ke dalam zona dan seperti yang sudah dipredik langsung ada tembakan peringatan dari arah tim The Prime yang udah coba nungguin mereka masuk ke dalam zona disini bakal coba dikomitkan 2 poin eliminasi telah dikumpulkan Haji Sven gila ini tadi diculik 1 orang Sintai oleh temen-temen dari NXL Liga Game dibalas 2 orangnya juga bakal diculik oleh temen-temen dari NXL ternyata juga harus jatuh lagi kehilangan sarang kibas sedikit terkenak dan disaat yang sama bakal coba langsung ke upaya ras dari temen-temen The Prime bakal coba lebar dulu sedikit langsung jatuh jarnya dan banyak cukup sekerat APR terjadi kibas bakal gak menutup diri dulu udah sempat tapi itu dia harus tereksekusi begitu aja oleh temen-temen dari The Prime The Prime 4 poin eliminasi 1 serangan balik yang cukup mematikan dari The Prime kita bisa ngeliat gimana 1 orang Sintai tadi berhasil di pick off tapi ternyata langsung ada fight lagi antara tim Hamexd dan juga GRC alright level ground dari GRC dan juga ternyata Hamexd si Rajabastu dengan 1 peluang oh my god di babat GRC 3 playernya lenyap di 1 peluru seorang Hamexd itu dia kekuatan si Rajabastu dan sekarang kita juga sudah melihat 5 poin kill sudah di confirm untuk temen-temen dari The Pillar dan sekarang kita masih akan move melihat Eko Esports yang masih sepertinya berdekatan dengan tim di sebelahnya sekarang ada The Pillar waduh ini kedua tim juga yang lagi sama-sama gontok-gontokan ya memang kita bisa ngeliat gimana Eko yang tertarik atensinya ketika ada perang 2 antara sisi The Pillar dan juga GRC tapi memang karena memang ada pelontar yang cukup baik dari seorang Hamexd membuat fightnya cepat selesai kalau sekiranya tadi fightnya masih kederak agak lama gue rasa Eko bakal panen kill tadi pak ya iya 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 untungnya dari segi timing eksekusi temen-temen dari The Pillar Srapier bisa gue bilang punya satu commit yang cukup cepat dari segi timing ternyata dari arah kerjauan juga sudah ada dewa yunacit yang berhasil dapatkan kawan-kawan The Rimo yang harus dipulangkan ke lobby juga temen-temen The Rimo harus posisi ke-7 menyisakan 6 tim sekarang ini adalah 6 tim yang memang lagi digadang-gadang juga dewa sudah mendapatkan Santa Catarina dan juga perahunya sekarang temen-temen dari The Pillar dan juga The Prime akan menataki tim yang sama yaitu West Bandit dimana West Bandit sudah langsung dikasih scooping aja tujuan peluru datang dari arah depan dan juga tamping yang berhasil dapat dengan satu famasnya yang mana famas juga tentu ya lagi di bawah dimana kalau kita perhatikan juga ada yang buka global banyak banget global dimana-mana untuk melakukan penyelamatan diri tapi tentu ya tidak lepas dari genggaman sang ular yaitu The Prime dan sekarang ini malah menjadi sinyal untuk sebelah kiri dari The Pillar yaitu temen-temen dari Eko Esports Rules berhasil mendapatkan satu temen-temen dari Eko Yan disana juga berhasil dapatkan dibalikin aja oleh Dot dengan satu granatnya langsung tembak Rose bersama Strohet masih berpindah dulu ke arah The Prime karena sudah bakal ada upaya ras sesaat lagi bakal di confirm kill terdekat Eko Esports-Posisi ke-6 bakal ada upaya ras dan coba langsung setup ada Time Turner bakal loncat lagi Lexus Boy maju dengan Double Vector tapi jatuh terkenal dan coba komit Amerta coba regroup dulu Gaski masih ada kelihatan juga Sky Beach langsung jatuh tapi Amertanya Nisakan Heyu dan juga 2RR9 bakalan coba muter lagi masih ada Time Turner 2 udah dibuka langsung diajar aja dengan Double Barrel 2RR9 cukup low siar kalau dia bakal jalan loncat lagi dikit Heyu bakal coba pola kawan-kawan Raid Berzol dapetin Eko Koja jatuh juga satu orang dan Raid Berzol dapetin lagi 2RR9 bertumbang sisa satu orang Heyu masih bisa selamat sedikit lagi tapi Sky Beans sudah melihat dan juga sudah memfonis posisi Heyu udah ketawan nahan zona udah sakit zonanya tembak itu dia Sky Beans iya itu dia Sky Beans sementara itu Dewa udah berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya bakal berkeluh kesa dengan Eko Dudes dan kawan-kawan satu orang udah berhasil ternak down memegang M79 nya waduh ini dia ini gak bagus dibuat temen-temen dari Eko karena udah mulai terpojokan udah dihabisin oleh Ama Ubed juga Dudes nya udah tumbang bakal dihabisin temen-temen dari Dewa udah mengpanen 5 poin kill nya masih gulung medical kit gulung sementara waktu dan di saat yang bersamaan temen-temen dan The Pillars akan take the advantage bakal tersisa dan mereka masih lengkapat orang mulai coba di setup temen-temen dari Eko gak di posisi yang keempat harus di posisi keempat dikasih granat dari seorang Rin tapi dari Dewa sendiri harus stay awake dan juga stay alive karena udah ada kaki-kaki yang terdengar semakin dekat semakin dekat kita ngeliat juga The Pillars udah coba mulai merapatkan barisan ke arah satu zona di lensisi West Bandit tereliminasi bakal menjadi empat lawan empat antara sang preman fastur dan juga Dewa United siapa yang bakal menjadi Dewanya di sini Haji Sven kita bakal saksikan sesaat lagi oke bakal dipasang juga keluar pertanian diri dan udah terlihat juga daerah gel dari belakang dengan sesuatu baretanya tapi ada Iyan mencoba melakukan upaya pelebaran sayap dari arah sebelah kanan udah ada double vector di tangan masyaderen coba selesai berarti satu main langsung di jalan dekat di berada dulu kita Iyan 666 locak tapi ada pelucar di keberpaya coba langsung diajar satu orang di jatuh di kebercayaan APXD hati-hati masih punya gelombang pertanian diri dan masih punya pelontar juga bahwa dia berdiri semuanya dan ini bakal menjadi momentum untuk Dewa dari segi jumlah Chelsea gak punya banyak kesempatan lagi bakal langsung dipretelin dan di jumpshot dan tentunya ini adalah buyah untuk teman-teman dari Dewa United dengan total perolehan 10 point kill I guess oh my god oh my god congratulations for Dewa United berhasil mendapatkan buyah di game kedua dengan torehan 10 point eliminasi dan menjadi jadi sangat seru di early sampai ke fase late game karena di early game udah disajikan dengan beberapa fight yang coba men-enrouting musuhnya satu sama lain di lain sisi ketika masuk ke late gamenya fightnya juga gak berhenti-berhenti tapi memang tadi gue ngeliat gimana catat dari Dewa United dan juga dari TV sebenernya sama-sama bagus tapi yang menjadi salah satu kebuntuan dari tim The Pillar sendiri adalah HAM XD yang coba mengalihkan perhatian benar-benar langsung di shot dan menggunakan M79 M79 oke, masak-masak masak siap oke, sudah Bian The Cash match kedua dibuayain sama Dewa ya kan? walaupun tadi ada HAM XD yang keren banget ya gokil banget pokoknya ya gue ikutin terus Bian The Cash gue karena ini gue masih memakai lebih gini Bian The Cash-nya lagi thank you so much buat yang nonton see you guys next video dan sampai jumpa di video selamat menikmati dan sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati